Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini Saya Nurnafi Iya Sebelumnya Saya sudah pernah membuat video ini Tentang Cara melakukan penelitian Biasanya Saya membuatnya di playlist Ada playlist terkait kegiatan dosen Ini Nah Disini Saya sudah ada video terkait Cara menyelesaikan segitu Terus Sekarang saya akan menyusun Langkah-langkahnya Seperti apa Langkah pertama tidak terkait judul ya Salah besar Kalau kita langkah pertama itu Judulnya apa? Tidak Tapi tema yang kita tentukan apa Contoh Oh saya mau terkait Data Citra Oh saya mau terkait Data Tabel Oh saya mau terkait Karena saya bidang penelitiannya adalah di Iya Di kecerdasan buatan Pengelolaan citra Data mini Maka saya nyampaikan seperti itu Oh saya mau terkait Apalagi ya Prediksi Atau apa Silahkan ditentukan dulu Temanya Prediksi Yang outputnya Angka Continue Ya Atau saya mau melakukan Klasifikasi Ini contoh Maka Kira-kira data itu Sudah pernah dilakukan Oleh orang lain Atau belum Contoh misalkan Saya mau melakukan Ini Klasifikasi Citra Ya data citra Ini di kegel ya Di kegel ini Kegel data set Tentang skin cancer Skin cancer Nah Kalau mau ngecek Sudah dilakukan sebelumnya Atau tidak Ya Itu Langsung Cari Penelitian Yang Hampir sama Di Google Sekolah Ya Carinya di Google Sekolah Tentang tema apa Misalnya contoh Saya mencari skin cancer Ya Saya kasih contoh Skin Cancer Di Google Sekolah Langsung dibuka Di sini Google Sekolah Tentang Skin Cancer Nah Ini beberapa Penelitian yang Sudah pernah dilakukan Mulai dari Tahun terbaru Sampai tahun terlama Itu pasti sudah ada Skin cancer Misalkan Identifikasi Atau I Identity V Gesten Ini kalau berbahasa inggris Nah Pasti sudah banyak Mulai dari tahun yang terbaru Ini ada tahun 2019 Yang terlama Ini tahun 2004 Atau mau dibuat custom Rentangnya Saya cari yang Biasanya pada saat kita mau publikasi Ini Ya Saya cerita Saat mau Publikasi Maka Ada batas Review Artikel Tahun Terbaru Misalkan Biasanya 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir Ada yang seperti itu Ada yang 3 tahun terakhir Kalau kita gunakan 5 tahun terakhir Berarti kalau sekarang Tahun 2022 Bahwa Berarti Ini customnya adalah 2018 Sampai 2022 Sampai 2022 Nah Ini akan muncul Maka silakan di download Ya Download Download Dan Dibaca Setelah di download Dibaca Biasanya Membuat Tabel Penelitian Terdahulu Contoh tabelnya Seperti ini Ini ya Biasanya saya membuatnya Seperti ini Biasanya saya membuatnya Kayak gini Judul Dan penulisnya Kolom berikutnya adalah Objek yang diteliti Terus Metodenya Biasanya saya nulisnya Hasil Hasil penelitiannya Saya buat kolomnya Kayak gini Ini boleh di custom Sebenarnya Maksudnya di custom itu Disesuaikan Ya Terus Setelah selesai Membuat tabel Kayak gini Nanti akhirnya ketemu Oh Di penelitian-penelitian Terdahulu Ini ada yang Seperti ini Ada yang seperti itu Akhirnya bisa membuat Sesuatu yang Berbeda Jadi Tujuannya penelitian itu adalah Menemukan Sesuatu Gapnya Gap Dan Bisa Digunakan Sebagai Keterbaruannya Karena Nanti pada saat publikasi Pasti selalu diminta Beberapa kali Saya kalau publikasi Di jurnal Internasional Di jurnal Internasional Yang bereputasi Saya biasanya Ngeceknya Di sini Ngeceknya Di skopus Atau Kalau Saya Di skopus itu Nyarinya Kayak gini Misalnya saya terkait Karena bidang saya Adalah informatika Atau komputer science Saya carinya Kayak gini Subjek area Terus saya cari Komputer Science Ini Kalau saya memang Lebih seringnya Langsung saya fokuskan Kalau Komputer science Kesini Atau aplikasi Ya Saya tidak Network Enggak Kalau ke general Nanti juga umum Saya seringnya Kesini Misalkan Oh terkait citra Tadi saya contohnya Adalah skin cancer Ini Sudah Saya klik Nanti di sini Kan ada jurnal Jurnal Mulai di custom Oh saya pengen Publikasi di jurnal Ki 4 Terus Pilihannya jurnal Terus Oh yang dipublikasikan Sama Elsevier Atau apa Nanti bisa di keywordkan Di sini Publishernya Misalkan saya LC Elsevier Sudah Saya play Terus saya tambahkan Di sini Nah Saya milih jurnal Saya play Nanti hanya muncul Ki 4 Elsevier Oh tidak ada Nanti saya Kasih Keyword Ki 3 Muncul Nah nanti Kita cek Ya Jurnal yang mau kita tuju itu Seperti apa Penulisannya Strukturnya Seperti itu Nanti kalau kita Publikasi Pasti diminta Keterbaruan Ya Itu langkah-langkahnya Jadi Kalau mau menentukan Metodenya Atau apa Ya ketemunya Nanti waktu Membuat kayak gini Jadi Metode yang belum Apa Terus Seperti apa Nah Itu dari sini Nanti ketemunya Misalkan Pertama saya nulis Ini Oh ini tentang review Kalau seperti ini Berarti review Nah kalau review itu Di skip dulu Karena Kalau kita sudah Tahu Tentang review Berarti di skip dulu Saran saya Cari yang Eksperimen Jadi Tulis di sini Beberapa penelitian-penelitian Terdahulu yang eksperimen Karena penelitian itu ada Eksperimen Ada yang Modelnya Survey Survey itu Sejenis kayak Literatur review juga Nah Maaf Review Nah Nanti Kalau kita eksperimen Cari yang eksperimen dulu Berarti ini di skip dulu Gak apa-apa Kita download Tapi di skip dulu Terus Oh ini Ini nanti kita cek Seperti apa datanya Nah makanya ada Di sini saya buat Objek yang diteliti apa Metode yang digunakan apa Hasil Nanti Biasanya ada yang di custom lagi Di sini tambahin kelebihan Dan kekurangan Boleh Nanti dari sini Akhirnya ketemu Oh saya pengen membuat Metode ini Karena kita itu Kalau eksperimen Kan nanti Mencoba Oh misalkan Saya ngerujuk nih Artikel ini Oh ini review juga Nah ini Saya rujuk ini Maaf ya Ini springer Kalau springer Saya sebagai mahasiswa Belum punya hak Akses ke sini Kayaknya Jadi biasanya Kalau tidak punya hak Akses saya Gunakan Skihab Ya Maaf Sebelumnya Nah ini Saya teliti Apa bukan teliti ya Maaf Saya baca Nanti saya coba Eksperimenkan Terus saya bandingkan Dengan penelitian yang saya rujuk Terus apa yang bisa saya Galir selanjutnya Nah contoh Misalkan Ini Maaf Ini Saya punya link Http nya Doi nya Ya Pak Saya download Dari Skihab Alhamdulillah bisa Nah Kita bisa baca Biasanya yang Saya baca itu Oh fitur yang digunakan Kalau gambar ya Oh fitur yang digunakan Terus Ini ya fitur yang digunakan Metode yang digunakan Apa Kalau kita baca Dari sini Step by step nya Maka insya Allah Tetap akan menemukan Sesuatu yang berbeda Oh ini fitur yang digunakan Adalah bentuk ABC rule DLCM Klasifikasinya Menggunakan random Flores KNN SVM Nah Terus Di cek lagi Kelas yang digunakan Apa Ini fitur bentuknya GLCM nya ini Kita lihat Baca satu-satu Nah ini Terus Nah ini ada penjelasan Step by step nya Nah saya pengen ngecek Dia menggunakan Berapa kelas Maaf Saya belum menemukan Kelas nya Kalau mungkin saya Membacanya kurang teliti ya Ya bisa di cek lagi Seperti itu Nanti Oh metode yang sudah digunakan Kan bisa disebutkan Hasilnya seperti apa Oh misal Nge-review lagi Eh maaf Di mana Ini Saya Cek lagi Selain dari Google Scholar Biasanya saya ngecek lagi Dari Menderley Dari sini Saya cek lagi dengan Keyword Identification Skin Cancer Nah dari sini Nanti dapat file-file juga File-file dibaca Pokoknya intinya Langkahnya Dibuat tabel dulu Nanti ketemu gap nya Ya Kita tinggal menentukan Nanti kalau eksperimen Cari yang eksperimen dulu Yang review Ditinggal Yang terakhir Biasanya saya seperti itu Nanti dari situ akhirnya Menemukan Terus di Implementasikan Angka berikutnya Di implementasikan Karena kita orang Komputer saya itu Butuh implementasi Nah Cara mengimplementasikan itu Dari beberapa Penelitian-penelitian sebelumnya tadi Oh metode ini Metode ini Metode ini Dari situ nanti Akhirnya Oh saya bisa nyoba Dengan hasil Akurasi Tujuannya mengimplementasikan itu Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Dari Penelitian Terdahulu Contoh misalkan Saya tadi mereview Artikel ini Dari sini Kalau metode SVM Akurasinya ini Metode Random Forest Akurasinya ini Metode KNN Akurasinya ini Nah Saman mencoba Mengimplementasikan Diimplementasikan Menggunakan apa Misalkan bahasa MATLAB Atau Python Nah Dari situ nanti Kalau ketemu Akurasinya lebih Misalkan tadi SVM 82 Nah Saman bisa menemukan Menjadi 84% Itu sudah temuan yang bagus Tinggal kita menulisnya Pada saat kita publikasikan Itu kadang yang diminta adalah Kebaruan itu Tidak hanya Dari Oh Yang membedakan data set Tidak Tapi biasanya metode Ya Metode Nah saya saat ini Itu kesulitannya disitu Kadang Kalau metode-metode sebelumnya Itu apa-apa-apa Itu kan sudah banyak Insya Allah sudah banyak Tapi Gimana memodifikasi Agar bisa menghasilkan yang baru Nah tapi Kalau untuk tingkatan mahasiswa S1 Saya kira Tidak harus membuat Metode yang baru Tidak Atau memodifikasi Metode yang baru Ya Nah tapi Kalau nanti Minta dipublikasikan Dimana Nah itu kadang Ada sesuatu challenge Yang harus kita penuhi Challenge-nya ya Kita nyesuaikan Oh tadi Di jurnal ini Mintanya Keterbaruannya itu Dari metodenya Mungkin kita melakukan Modifikasi metode Dan sebagainya Itu mungkin Jadi pesan saya Langkah-langkah ini Harus diperhatikan Tidak ujuk-ujuk Judul Tidak Tidak ada ceritanya Ujuk-ujuk ke judul Langkah-langkahnya Tetap temanya Apa dulu Terus dicari Terus dicari datanya Cari data Terus cari penelitian Penelitian Maaf ini Keyword saya tadi Ada yang salah Penelitian yang hampir sama Di Google Scholar Kalau saya biasanya Selain Google Scholar Biasanya nyari di Mendeley Nah ini Maaf ini ya Mendeley Nanti saya tinggal login Terus saya Download yang Saya pakai Saya baca Saya tulis Dalam bentuk Ini Buat tabel Untuk menemukan gap Selain dari Mendeley Saya biasanya Juga dari Science Direct Keywordnya Apa saya tulis Di sini Biasanya saya Sertakan Jurnal yang Mau saya tuju Apa Nah biar saya Bisa nyari Oh kalau Nulis di situ Kayak apa Style-nya Kadang saya Kalau sudah Namukan style Kayak gitu Tetap masih Sering di reject Ya mohon maaf ya Sama-sama belajar Saya juga masih belajar Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Ini adalah Langkah-langkahnya Tidak ada Ceritanya langsung Ujuk-ujuk judul Tidak ada Apalagi sudah Jamannya sekarang Itu semuanya Minta Ada Sejenis Literatur review Sebelumnya Pasti seringnya Diminta seperti ini Nah buat Kayak gini Ya Mohon maaf Sebelumnya Saya juga masih belajar Mari kita belajar Bareng-bareng Caranya adalah Sering membaca Sering mencoba Ya Membaca Mencoba Karena kita Computer Science Harus bereksperimen Terima kasih Sebelumnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh